Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik di tahun 2021. Seri laptop 8 jutaan kali ini mendapatkan cukup banyak update dibanding laptop 8 jutaan yang sudah dirilis sekitar 4 bulan yang lalu karena memang selama 4 bulan terakhir ini ada banyak laptop baru yang dirilis dengan membawa spesifikasi yang lebih bagus di harga yang sama. Nah langsung aja simak videonya, tapi sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini biar kalian senantiasa mendapatkan rekomendasi terbaru seputar laptop dan juga HP. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan sekarang kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik 2021 yang pertama yakni Acer S-Fire 5 A51545. Laptop ini merupakan pilihan terbaik jika kamu membutuhkan CPU terkencang di range harga 8 jutaan yang tentunya juga sudah bisa diandalkan untuk editing dan juga gaming. Pasalnya, CPU Ryzen 5 5500U-nya memiliki performa yang kencang banget. Bahkan menurut tes dari Kalosa Gadget, skor Cinebench R15-nya mencapai 1266 CP. Ini artinya performa CPU-nya sudah setara dengan Core i7-10750H. Kalian gak salah denger guys, Ryzen 5 5500U yang tertanam di laptop ini ternyata bisa bersaing dengan Core i7 seri H yang generasi ke 10 yang biasanya ada di laptop gaming belasan juta. Ingat loh ya, ini laptop harganya 8 jutaan aja. Ditambah RAM 8GB DDR4 dan SSD 512GB, menjalankan software editing seperti Premiere Pro tentunya udah lancar banget. Namun, laptop ini sebenarnya gak terlalu cocok buat gaming berat karena absennya dedicated grafik. Tapi, kamu tetap bisa memainkan game seru seperti Valorant, Genshin Impact, PES 2021, dan GTA V. SRS Fire 5 ini memiliki layar 15,6 inch TN dengan resolusi HD. Cukup disayangkan sih sebenarnya mengingat laptop di range harga yang sama, sudah banyak yang menggunakan resolusi Full HD, bahkan sudah ada yang memiliki panel IPS. Kayaknya sih ini kompensasi dari performa CPU yang kencang tadi. Untungnya, baterai 54,6Wh yang dibawanya sudah awet bahkan bisa diklaim bisa bertahan hingga 8-10 jam non-stop jika dipakai nonton. Portnya sendiri juga sudah lengkap dan kekinian. Oh ya, laptop ini menyediakan slot kosong yakni 1 slot RAM dan 1 slot SATA. Laptop 8 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah ASUS A416EP. Laptop ini sebenarnya dirilis di harga 7 jutaan, tapi harganya sekarang sudah naik hingga menyentuh di range harga 8 jutaan. Meski begitu, dengan budget 8,1 juta, laptop ini tetap worth it untuk dimiliki berkat performa CPU dan grafis yang dimilikinya. ASUS membekali laptop ini dengan CPU Intel Core i3-1115G4 yang diduatkan dengan dedicated graphics NVIDIA GeForce MX330. Duat tersebut juga didukung oleh RAM 4GB LPDDR4 on-board dan SSD 512GB NVMe. Nah, kombinasi spek ini sudah bisa diandalkan untuk mengoperasikan software editing seperti Photoshop dan Premiere Pro. Selain itu, kamu juga sudah bisa menikmati game-game kekinian seperti Genshin Impact, Valorant, PS 2021, dan GTA V dengan lancar. Apalagi ini, ASUS menyediakan 1 slot RAM dan 1 slot SATA yang bisa kamu gunakan untuk mengupgrade RAM dan juga storage-nya agar performa gaming dan editing-nya semakin mantap. ASUS A416EP dibekali layar berukuran 14 inch TN dengan resolusi Full HD. Layarnya ini juga sudah dilapisi anti-glare untuk meminimalisir pantulan yang mengganggu. Nah, berkat resolusi layarnya ini, laptop ini sudah cukup banget buat kebutuhan nonton film atau streaming video. Padre 37Wh yang dibawanya juga sudah bisa bertahan sekitar 5-7 jam jika digunakan untuk nonton film. Oh ya, laptop ini memiliki bobot 1,5 kg dengan ketebalan 2 cm. Terakhir, portnya sendiri sudah lengkap untuk kelas 8 jutaan. Laptop 8 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Acer Swift 3 SF31442. Laptop ini cocok banget buat kamu yang menginginkan laptop dengan performa kencang, bodi tipis, dan memiliki desain yang elegan dan keren. Laptop Ultrabook dari Acer ini memiliki ketebalan 1,6 cm dan bobot hanya 1,2 kg. Tentunya, laptop ini bakal nyaman banget buat dibawa ngampus atau nongkrong sama teman-teman. Walau tipis dan ringan, tapi jeroan yang dibawa tergolong sangat. Memiliki CPU Ryzen 5 4500U yang berduet dengan integrated graphics Radeon RX Vega 6, plus RAM 8GB DDR4 dual channel, dan storage 512GB SSD. Nah, kombinasi tersebut sudah mumpuni buat dipakai editing di Photoshop maupun Premiere Pro. Untuk gaming sendiri, walau belum bisa memainkan game berat, tapi kamu udah bisa main game seru seperti Valorant, Genshin Impact, dan PES 2021. Acer Swift 3 ini memiliki layar dengan resolusi Full HD dan panel IPS. Kualitas layarnya ini udah nyaman banget buat dipakai nonton dan ngedit berlama-lama. Apalagi baterai 48Wh yang dibawanya sudah tergolong awet, bahkan klaimnya sendiri bisa bertahan hingga 12 jam saat dipakai nonton. Terakhir untuk portnya sendiri, untuk kelas 8 jutaan sudah tergolong lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Jika kamu menginginkan laptop dengan performa yang kencang, desain yang kalem, dan juga ada opsi upgrade RAM, laptop ini merupakan pilihan yang bijak. Hal ini karena Lenovo sudah membekali laptop ini dengan CPU Ryzen 5 4500U yang didukung oleh Integrated Graphics Radeon RX Vega 6, RAM 8GB DDR4, dan SSD 512GB NVMe. Spesifikasi tersebut tentunya udah bisa diandalkan untuk menunyang kegiatan editing di Premiere Pro atau Photoshop. Selain itu, kamu juga udah bisa memainkan game seru seperti GTA V, PES 2021, Genshin Impact, dan Valorant. Nah, performa laptop ini akan semakin mantap jika kamu menggunakan satu slot RAM kosong untuk membuat RAM-nya menjadi dual channel. Lenovo Ideapad Slim 3 ini hadir dengan layar 14-inch berpanel IPS dan resolusi Full HD. Dengan begitu, kamu udah bisa ngedesain atau nonton film dengan nyaman menggunakan laptop ini. Baterainya sendiri juga sudah tergolong cukup awet dengan kapasitas 35Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 8-9 jam non-stop jika dipakai nonton. Untuk urusan ergonomis, taba laptop ini berkisar di 2 cm dengan bobot yang cukup ringan, yakni di 1,49 kg. Terakhir, untuk portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk kelas 8 jutaan. Laptop 8 jutaan 2021 yang terakhir adalah Asus K413EA. Laptop besutan Asus ini merupakan pilihan terbaik jika kamu menginginkan laptop dengan desain keren ala laptop belasan juta dan layar terbaik di harga 8 jutaan. Laptop Asus ini membawa desain yang keren banget. Aku sendiri bakalan pede banget membawa laptop ini buat nongkrong atau ke kampus. Apalagi dimensi yang dibawa juga tergolong kompak dengan tebal di 1,7 cm dan bobot ringan di 1,45 kg. Selain menarik di bagian desain, ternyata laptop besutan Asus ini membawa layar yang bisa digolongkan terbaik di harga 8 jutaan. Berukuran 14 inch IPS dengan resolusi Full HD dan color gamut mencapai 100% sRGB. Nah, dengan budget 8 jutaan aja, kamu udah bisa mendapatkan layar 100% sRGB yang tentunya bakal enak banget buat dipakai ngedit dan ngedesain di Photoshop atau Premiere Pro. Bahkan sepertinya ya, laptop Asus K413EA ini merupakan satu-satunya laptop dengan layar 100% sRGB di bawah 10 jutaan. Asus K413EA dibekali dengan CPU Intel Core i3-1115G4 yang berduet dengan Intel UHD Graphics RAM 8GB DDR4 Onboard dan SSD 512GB NVMe. Spesifikasi ini sebenarnya sudah mumpuni banget buat dipakai editing di Premiere Pro atau Photoshop. Untuk gaming sendiri tentunya nggak bisa gaming berat ya, tapi kamu tetap bisa memainkan game mainstream seperti Valorant, Genshin Impact, dan juga Dota 2. Baterai 42Wh yang dibawanya juga sudah tergolong cukup awet, bisa bertahan hingga 7 jam saat dipakai nonton. Portnya juga sudah tergolong lengkap dan kekinian. Oh ya, laptop ini juga menyediakan satu slot SSD M.2. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik di tahun 2021. Nah, list lengkap dari laptop tadi beserta link pembeliannya bisa kamu tumpukan di kolom deskripsi. Di sana kamu juga bisa menemukan seri laptop lainnya di harga yang berbeda, ada yang di harga 7 juta, 9 juta, 10 juta, bahkan ada juga yang 18 juta. Nah, Ragidget juga akan rutin mengupdate konten seputar rekomendasi laptop dan juga HP, jadi jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan informasinya. Oke, terima kasih sudah menonton, like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.